Hai assalamualaikum hari ini di resep akan berbagi tips cara menghilangkan bau mus atau amis pada babat serta mengempukkan daging babal pertama-tama kita siapkan babat babatnya sudah bersih ya ini sudah saya bersihkan sudah putih sudah enggak ada kotoran atau yang warna hijau kehitam-hitaman untuk tahu bagaimana tips menghilangkan kotoran pada babat bisa dilihat di video sebelumnya di channel Dian resep Oke selain babat nanti kita juga butuhkan air dingin dan kacang hijau Oke babat ini setelah untuk dibersihkan untuk dibersih sekarang kita akan berikan air dingin kita rendam di air dingin untuk tertutup semua ya gunakan air es kita diamkan sebentar ini sudah kita rendam dengan air dingin atau air esnya selama lima menit agar berkurang ya baunya dan nanti memudahkan pada proses mengumpukkannya selanjutnya kita siapkan atau tidak didihkan air kemudian apa tadi yang sudah kita tiriskan kita masukkan atau kita masak di air yang mendidih dan tambahkan kacang hijau yang sudah dipersihkan ini saya pakai 500 gram agar hijaunya adalah satu setengah sendok makan kita masak kita masak selama kita gunakan teknik 537 oke kita masak selama 5 menit dulu ya oke ini sudah 5 menit sekarang kita matikan kompornya dan kita diamkan selama 30 menit jangan dibuka ini tutupnya karena kita akan pematangan dari dalam dengan uapnya dan air panasnya setelah 30 menit kita nyalakan ya 7 menit oke setelah 7 menit kita matikan kompornya dan kita bisa ambil babatnya ambil babatnya nanti kita hilangkan ini sudah kita hilangkan ya kacang hijaunya kita buang selanjutnya kita iris-iris cukup banget kita potong-potong sesuai dengan selera atau sesuai dengan apa yang nanti kita masak oke inilah hasilnya babat sudah empuk dan baunya tuh berkurang banyak bau pelungusnya oke ini hasilnya ya Bunda bapak dengan empuk bapaknya empuk dan baunya tuh berkurang banyak silahkan dicoba ya mudah-mudahan semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih